Intro Pemirsa kita akan memasuki Habarnang Panambayan Bulan suci Ramadan 1444 Hijriah tinggal beberapa hari lagi Warga pun dihimbau untuk lebih waspada memperhatikan keadaan rumah Wan lingkungan mereka terutama dari bahaya kebakaran Dikarenakan wayah bulan Ramadan umat muslim akan lebih banyak menggunakan peralatan dapur Untuk menyiapkan buka puasa maupun basahur Bulan suci Ramadan 1444 Hijriah tinggal beberapa hari lagi Warga pun dihimbau untuk lebih waspada memperhatikan keadaan rumah Wan lingkungan mereka Terutama dari bahaya kebakaran Dikarenakan wayah bulan Ramadan umat muslim akan lebih banyak menggunakan peralatan dapur Untuk menyiapkan buka puasa maupun basahur Sehingga diminta lebih telitiwan berhati-hati dalam menggunakan peralatan bemasaknya Demikian dipadakan Sekretaris DPKP Banjarmasin Muhli Serida Wahi Takuni Prima TV Kamarian Jumat 24 Pebuari 2023 Menurut Muhli Serida Dari data yang dihimpun pada tahun 2022 lalu Frekuensi musibah kebakaran paling tinggi terjadi pada bulan Ramadan Sedangkan kasus yang paling banyak diakibatkan kelalaian mematikan kompor Terutama wayah menyiapkan basahur Kelalaian ini salah satunya lantaran mengantuk Selain itu kasus kebakaran lainnya dikarenakan arus pendek listrik Karena kebanyakan rumah-rumah warga masih terpasang kabel-kabel yang sudah lawas Sehingga warga pun diminta untuk mengganti kabel yang dinilai sudah jabuk tersebut Dan juga kami berharap sekali nih menjelang bulan Ramadan juga Agar berhati-hati sekali karena ada masak malam itu Nah itu biasanya sih menurut informasi-informasi teman-teman di Jakarta Frekuensi kebakaran menjelang di Ramadan lebih tinggi katanya daripada yang luar bulan Ramadan Muli Serida menambahkan pada bulan Ramadan nanti Jajarannya kembali mensosialisasikan terkait penanganan keamanan Untuk meminimalisir terjadinya musibah kebakaran Terima kasih telah menonton!